dikit lagi-dikit lagi ya Oh kafin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa la'anqimatu lil muttaqina wa la'udwana illa ala wadwalimin Ashadu an la ilaha idallah wahtahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa kudwatana wa abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa akhiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahi wa sallallahu alaih wa ala alihi tayyid wa sahabatihi lakurim mattasalat aynun bin alad wa ba'athudunun bikhabar wa sallama tasliman kathira Amma ba'du Kayfa halkum Ayuhalikwah Alhamdulillah 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 Ada yang kencang jawabannya Kayak ada yang lemas ini Terakhir Terakhir Woselna Woselna Sofha 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 kam? Halaman berapa? 34 Sekarang 35 35 35 Sofha 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 35 Ba'nati kalima Sofha 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 di pertemuan lo kayaknya Pak Amir ini ya ada sesuatu yang harus dilakukan ada ada ini ya, ada hajalah ya sudah siap-siap tapi ada halangan Pak Arief Pak Arief Deddy Sentik Pak Dwi Pak Dwi Sulis Tianto Pak Dwi Sulis Tianto hadir Pak Eko Nuryadi Pak Eko Pak Eko hadir ma yatabak kolana illa liqa'un wahid ya, kita sisa pertemuan cuma satu ya ya gak pertemuan tanggal 27 lah kurang lebih ya ini sebelum terakhir tanggal 27 ini kita berapa? udah sampai 4 bulan ya april, may, juni, juli Pak Evan Pak Evan Pak Evan Farizal hadir Pak Evan Alhamdulillah hadir nih ada ya kemana Pak Evan? Pak Anak Gita Kasiran sering gak ini gak bisa hadir kayaknya nih sibuk iya Pak Fikih M Zulfikar Pak Hasbi hadir Ustaz Pak Ilham Surya Pak Ilham Surya biasanya Pak Ilham hadir Pak Ilham Surya Pak Ilham Surya Pak Jajang Alhamdulillah sehat Pak Jajang Alhamdulillah sehat Pak Iri Pak Katar Edi Rahayu Pak Katar kayaknya gak Pak Khoiri Lutfi Pak Laude Hamurudin Pak gak ada ya Pak M Khairul Ardani Pak Muhammad Ridwan Pak Muhammad Irfan Muhammad Irfan wujud Pak Muhammad Irfan Pak Muhammad Insan Pak Muhammad Insan Pak Muhammad Iani Pak Mughlis Hadir Ustaz Mughlis Hadir Pak Sigit Prastio Hadir Ustaz Pak Swadikin Hadir Ustaz Selanjutnya Pak Sunar Hasto Pak Saiful Ikhwan Pak Triyono Pak Widi Rahmat Diri Rusan Hadir Pak Alhamdulillah Hadir Pak Afrizal Tanjung Pak Barca Pak Barca Pak Barca Ya Ya Novasin Alhaman Tiga puluh Lima Tip Kesalahan yang Sering terjadi Ketika membaca Huruf Kof Mana Makhraj huruf Kof Tempat keluarnya Kof mana Tempat keluarnya Pak Kalidah Pak Kalidah Pak Kalidah Ya Ya Aksalisan Pak Kalidah Ma'ama yiqabiluhu Minal Hanakil Minal Hanak al-Lahmi Pak Kalidah Menempel kemana Langit-langit Langit-langit yang lunak Langit-langit yang lunak Ada pun Kof InsyaAllah kita bahas Pada pertemuan Malam hari ini Itu Ya Kurang lebih Gak jauh Bedanya Pertemuannya Sama-sama Pak Kalidah Namun Dia bertemu dengan Langit-langit yang Keras dan lunak Secara bersamaan Ya Makanya dari sifat Huruf Kof Itu Dia Jahar Ya Ada pun Kof Dia ada Hamesnya Ketika sebelumnya Huruf Kof Itu tertahan Suara Ketika kita Lepas Ujung Apa namanya Ketika sukun Ya ketika sukun Maka Ada angin yang Keluar Setelah sebelumnya Tertahan Itu saja Kalau Kof tidak ya Kalau Kof Dia Jahar Kita lihat Kof itu apa saja Sifatnya Selain Kalau dari sisi Nafas Jahar Atau Hames Hames Kof Jahar Jahar Bukan Kho Kho Jahar Jahar Kho Baca Tidak jahar Dari sisi Nafas Kemudian Dari sisi Suara Tidak Terputus Atau Atau Mengalir Suara Kof ini Atau Pertengahan Kalau Pertengahan Itu Ngalir Tapi sedikit Nah Tidak Tidak Bakku 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 Jadi terputus Selanjutnya Dari sisi Terangkat Atau Tidaknya Pangkal lidah Atau Katakanlah Isti'alah Isti'alah Atau Istival Isti'alah Isti'alah Angkat Terangkat Pangkal lidah Sehingga Memberikan Konsekuensi Penebalan Pada Suara Huruf Kof 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 Ya Selanjutnya Invitah Atau Itbak Dari sisi Terkumpulnya Suara Ya Antara lidah Dan langit-langit Tau Kalau dari Mulut Terbuka Terbuka Atau Sedikit Apa namanya Mendekat Rahang atas Dan bawah Ketika ngucapin Kof O 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 Itbak Atau Invitah 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 O Sedikit terbuka Ya O Dan suara Tidak mengumpul Ya Suara Tidak berkumpul Di tengah-tengah Antara lidah Dan langit-langit Yang ngumpul itu Hanya empat huruf Ya So 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 Kemudian Lo Lo Di Di Du Yang ketiga Adalah To To Ti Ti Kemudian Yang keempat Adalah Lo Li Lo Li Lu Nah Empat huruf inilah Yang disifati Dengan Itobaku Ya Itobaku Ada pun Selain empat Itu dihukumi Invitah Sifat yang Kelima Yang mana Ini tidak berkaitan Dengan bunyi Ya Suara Tidak berkaitan Tapi tetap Ya Karena para ulama Kontemporer ini Ulama Ulama kita Ulama-ulama Memasukkan Sifat yang kelima Yang memiliki lawan Adalah Idlak Dan Idlak Dan Ismat Ya Cenderung Susah Dan cenderung Mudah Kalau yang cenderung Susah Berarti Ismat Cenderung Mudah Idlak Berarti Kof ini Maksudnya Ismat Atau Idlak Ismat Kalau Idlak Hurufnya Apa saja Fal Min Lubin Mesti ingat Untuk huruf Sifat-sifat Huruf Yang memiliki lawan Dan tidak Kalau yang tidak memiliki lawan Alimam Imtul Jajari Menyebutkan Ada berapa Kalau yang Tidak memiliki lawan Hujur 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 ya Kita lihat Disini Kof Lihat Ini Tebal ya Ingat Karena dia punya Sifat isti'ala Kof Tebal Perhatikan Kof Ikuti Kof Ti Jangan Tebalnya Lihat Ti Ti Dengan Sot Bot Po Wo Kadar ketebalnya Lebih tebal Sot Bot Yang memiliki Isti'ala Yang itbak Itu lebih tebal Daripada yang Isti'ala Yang invitah Isti'ala Yang Itbak Itu lebih tebal Jadi ketika Fathah Kasro Dhamah So Sri Sku Mo Li Du To Ti Tu Lo Li Lu Angkel Lekof Ko Ko Lihat Disini Alifnya juga Dia menebal Ko Ini kadar 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 Tafkhim Yang paling Tinggi Itu ketika Fathah Diikuti Alif Kadar tebal Yang paling Tinggi Ko Ti Ti Jangan terlalu Tebal Jangan Menebalkan Kui Tapi Ti 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 Kui 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 Ya Monyang tidak Ketika mengucapkan Kof Monyang Ditambah lagi Diikuti Wau Kui Ya Bak 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 Baknya tipis Kofnya tebal Jangan Bok Bok Tapi Ba Ba Ya Buncapkan Ba Buka Ba Namun agak sedikit Kesamping Sedikit aja Jangan terlalu Lebar kesamping Tapi Ba Bak Bak Perhatikan Pantulan Pantulan Kof Disini Ketika Sukun Maka Dia Pantulannya Tebal Kenapa Ada yang Tahu Kenapa Pantulannya Tebal Lebih Tebal Daripada Kolkola Kolkola Itu kan Ada yang Tebal Ada yang Tipis Apa Dia Akhir Kelimat Ya Maksudnya Pantulannya Tebal Jadi Kalau kolkola Itu Ada kolkola Kubro Ada yang Akbal Ada yang Sukro Ada yang Asro Ada yang Tebal Ada yang Tipis Nah yang Tipis Itu yang Bajudi Bajudi Bajimdal P P Pantulannya Tebal P Dan Ko Tebal Bak Jadi Jangan Bak Bak Tapi Bak Ko Bak Ko Karena Dia Selain Karena Dia Kolkola Yang Kolkola Kolkola Yang Isti'ala Kolkola Yang Isti'ala Kof Dan To Ak Ko Ayo Ak Ko Perhatikan Hamzah Yang Berdoma Hamzah Yang Doma Monyong Kofnya Kofnya Jangan Ikut Monyong Ya Perhatikan Kof Itu kan Betasdid Ya Itu Menandakan Dua huruf Kof Yang pertama Adalah Sukun Kof Yang kedua Baru Doma Jadi Ketika Membaca Hamzah Masuk Ke huruf Kof Yang Bertasdid Maka Perhatikan Jangan Monyong Terus Dari Hamzah Terus Kof Yang Sukun Dan Kof Yang Boma Monyong Tapi Yang Monyong Itu Ketika Kita Mengucapkan Kof Yang Boma U U U U Nya Monyong Kemudian Ketika Masuk Ke Kof Itu Hakikatnya Ada Kof Yang Pertama Sukun Jadi Jangan Monyong Jangan Gini U Tidak Tapi Apa Tarik U U U U Ya Nah Ini Perlu Diperhatikan Aku 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 Coba Kita Praktikan Kita Praktikan Pada Kalimat Yang Ada Di Al-Quran Potongan Ketika Berada Di Awal Kolu Kolu Ayo Ketika Di Tengah Yuk O Ti Luna Yuk O Ti Luna Kalau Kita Suka Yuk O Ti Lun Yuk O Ti Lun Ketika Nun Jangan Ikut Monyong Jangan Lun Ketika Nun Itu Sudah Apa Posisi Bibir Sudah Semula Ya Sudah Kembali Yuk O Ti Lun Tarik Jangan Nu Lun Dan Membaca Nun Jangan Dirapatkan Bibir Ya Yuk O Lun Yuk O Ti Nun Bukan Dari Bibir Nun Ujung Lidah Ujung Lidah Yang Kita Tempelkan Ke Gus Atas Taip Yuk Koba Ruku 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 Koba Ruku Koba Berarti kan Pantulannya Jangan Uke Tapi Ruku Koba Ruku Koba Ruku Koba Ruku Koba Ruku Koba Itu yang Berharokat Fath Sekarang Yang Kasro Tiba 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 Lihat ketika baca mu Ya Hebir monyong ya Ingat Kalau huruf yang berdomah Huruf yang apapun itu hurufnya berdomah Maka harus diapakan Hebir monyong Nah ketika baca mu takimun Non jangan ikut monyong juga Sudah ditarik Yang monyong hanya mim Non udah gak monyong Lihat Non jangan langsung terputus Karena dia punya tawasud ya Dia sifat non tawasud Lin umar Wabayna rikwin wasyadidi Lin Lin umar Jadi non jangan Mun takimun Nonnya agak sedikit Mun Mun takimun Ya ada Aliran tapi sedikit Aliran suara Kemudian Yang berharap Lumah Lihat Kulubihin 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 Ya kalau Wawu Lihat Ditarik lagi enggak Ketika bertesdit itu Waw Waw nya ini Ditasnya enggak Tarik Tarik enggak Tentu kalau narik gimana Coba Saya mau tau lihat Gimana Nah Coba Coba Bisa enggak Pasodikin Coba Kalau Baca laku Waw Ketika sampai waw Ditarik gimana pak Mulutnya Emang bisa Makrotnya mana Waw Makrotnya mana Makrot Huruf waw Waw Makrotnya mana pak Sodegin Tibir Tibir ya Dimonyangin enggak Kalau ngucapin waw Semua huruf itu Enggak ada yang Monyong Hukum asal nih ya Ini kita Bukan ngomongin Hukum asal Enggak ada yang Kecuali Waw Waw Ngucapin waw Enggak maunya Enggak bisa Waw 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 Alirkan huruf H Tamar buto Yang kita sukunkan Maka Apa Bunyinya H ya Waw 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 jangan terputus Waw 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 Syarri apa syarri Ri tipis apa tebal Ri atau wi Tipis Nah, perhatikan Min syarri Makhulaku Min syarri Makhulaku Inget ya, inget kof Itu pantulannya tebal Di alasannya Pantulannya tebal Kolkola yang istilah yaitu Dua, toko To dan ko To, 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 ko Lidah pangkalnya naik Terangkat ya Sehingga suara juga Terangkat To, ko To, to To, to Huruf of Sering dibaca kurang tebal Padahal sifatnya isti'ilah Lihat ya, dibaca tebal Yang dua Ketika huruf itu berharga tukun Seringkali pantulannya tipis Nah, ini pantulannya Jangan tipis ya Jangan Bakke 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 Tapi baku 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 Pantulannya begini Jadi, kalau emang Dia itu tebal Maka pantulannya juga ikut Tebal Tiga, ketika huruf of Itu berharga tukun Kok berharga tukun ini? Ya, kalau tukunnya tukun ya Tidak berharga tukun Ini kurang tepat lah ini Jadi, ketika huruf of itu tukun Dan berada di tengah Di tengah kata maksudnya ya Di tengah kata Kalau keolah sugro Maka koloknya dibaca dengan Terputus Kalau keolah sugro Sama dengan kolok-kolok Dan ini kurang tepat Ya, kurang tepat Tip Ini kesalahan yang sering terjadi Jadi, jangan Terputus Kaf Kita masuk pada kaf Sama ya Sama ya Untuk makroj huruf kaf Sama persis Ya Dengan huruf of Bedanya tadi ya Bedanya Walaupun sama-sama Pangkalidah Pangkalisan Namun bedanya Dimana tadi Pak? Pertemuannya ya Pertemuannya dengan Langit-langit yang berdaging Dan yang bertulang Nah, itu aja bedanya Kalau yang kof Itu hanya Langit-langit yang ber Daging Atau katakanlah Langit-langit yang lembek Kalau kaf Ka 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 Tapi ingat Di sini Kaf itu Kalau derharokat Maka Lemah itu Sifat hamesnya Jangan terlalu ini Perhatikan ya Jangan terlalu Ka Ki Ku Ingat Kaf itu Kaf dan tak Walaupun hames Tapi ingat Ya Ketika sukun baru dia Terlihat Terlihat Nampak Kalau ketika berharokat Lemah ya Ka Ka Ki Ki Ku 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 Kita lihat Kita lihat Sifat-sifat yang Dimiliki Oleh huruf Dari sisi Dari sisi nafas Dari sisi nafas Dari sisi nafas Hamas atau jahat Hamas ya Ya Berarti keluar angin Setelah sebelumnya Tertahan Lihat Kurang lebih Sama Nggak jauh Dari Taya Keluarnya angin Setelah Sebelumnya Tertahan Yang kedua Dari sisi Suara Alirkan suara Atau Tidak Ayo Kaf Tertahan Atau Ak Ak Berarti Sid Berarti Sid Selanjutnya Dari sisi Naik Atau Tidaknya Pangkal lidah Naik Tidak 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 Naik Ya Pangkal lidah Tidak Ya K Lihat K K K I Tidak Naik Berarti Istival Ist Istival Sebenarnya Gampang Ngapal Istival Antum Hapalkan Saja Paling Sedikit Isti'ala Kan sedikit Istival Lebih banyak Daripada Isti'ala Istival Lebih banyak Daripada Isti'ala Isti'ala Kan Cuman Ada tujuh Cuman Ada tujuh Kalau urutan Kita Kalau Dinazam Imam Ibn Jazadi Kan Khuso Khusolek Apa Ya khuso Ya khuso Dau 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 Kalau di kita Urutannya Paling gampang Sot Dau 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 Selanjutnya Sifat yang keempat Yang dimiliki Huruf kaf Apa Itbak Atau Invitah Dari sisi Terkumpul Suara Di antara Lidah Dan langit-langit Katakanlah Rahang itu Ketika Mengucapkan Huruf kaf Itu terbuka Menjauh Tidak Rahang Atas dan bawah Terbuka Jauh Berarti In Invitah K Buka Ko 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 Tapi Ka Menjauh Ka Ka K I U Ka Ketika Fath Katokannya Ketika Fath Berarti Invitah Yang kelima Yang kelima Dari sisi Apa Dia cenderung Susah Atau cenderung Mudah Huruf kaf Itu Susah Cenderung Cenderung Susah Ya Karena Kalau cenderung Mudah Itu Hanya For Lumin Lubin Hanya Ada Enam Tadi Untuk Huruf Kof Sifat Yang dimiliki Tadi Tidak Cuma Lima Satu Lagi Enam Yang Tidak Ada Lawannya Yaitu Kol 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 Nah Kalau yang Kaf Hanya Ada Lima Atau Ada Tambahan Lagi Sifatnya Sifatnya Kira Kira Lima Lima Ada Lagi Sehuruf Itu Minimal Lima Sifat Itu minimal Paling sedikit Lima Paling Banyak Berapa Paling Banyak Berapa Tujuh Tujuh Apa Sampai Tujuh Sifatnya Tujuh Tujuh Yang Sampai Tujuh Itu Tujuh 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 Ya Huruf O Kita Coba Disini Latihan Huruf Kaf Kaki Kubat Kaki Kubat Coba Ketika Berharokat Kaf Jangan Terlalu Banyak Ya Dan Kakiku Kakiku Kubat Kakiku Kubat Kakiku Iki Ikki Kubat 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 Lihat Kubat 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 Yang terus Apa Ditarik 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 Kubat 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 Contohnya Ya Kavaru 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 Yakad Yakad Yak Zibun Yak Zibun Yak Zibun Jangan dibaca Kolkola Jangan dibaca Yak Zibun Tapi Yak Zibun Yak Zibun Yak Zibun Zibun Kitabah Kitabah Waakid 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 Kufuah 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 Ya Lihat Ketika Dua huruf yang domah itu Berurutan Maka hukum asalnya Tetap domahnya Tetap Tetap Monyong Ya Monyong terus Kecuali Kalau huruf itu adalah Huruf domah yang kedua itu adalah huruf Torof Huruf Harfun Torofi Huruf ya Yang ujung Termasuk Fa Berarti gini Jangan Kufuah Jangan Kufuah Tapi Kufuah Tarik sedikit Ketika sampai Huruf Fa Ya Ku Monyong Fa nya tarik sedikit Kufuah Kufuah Ya Apa Selain itu apa Selain Fa ada huruf Zal 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 Ada Sa Apa lagi Loh 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 Itu yang Dari ujung Terus Tarik sedikit Ya Jangan terlalu banyak Nah ini madhab Gini Sedikit Tarik sedikit Karena untuk Supaya Litahti Kil makhrad Untuk Sampai Makhrad nya Dari pengucapkan Huruf itu kan Sesuai dengan makhrad nya Keluar Selanjutnya Wesh Kuru Wesh Kuru Wesh Kuru Jangan terputus ya Jangan Wesh Kuru Tapi Alirkan Wesh Kuru Wesh Kuru Miu Obelik Miu Obelik Ya Non bertemu Kof Ini Kalau kita Lihat Hukumnya Apa Ikhfa Apa Izzhar Apa Izzaram Apa Ikhla Ikhfa 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 Nah ikhfa Di sini Ada dengung Ada dengung Ada gunah Gunah Mutawalah Dengung Atau gunah Yang dipanjangkan Di sini Kof Saya tanya Hurufnya Itu Huruf yang tebal Apa huruf yang tipis Kalau kof Berarti Kalau dia huruf tebal Maka gunahnya Juga ikut Seperti itu Gunah itu Gunah itu Setelahnya itu Huruf apa Kalau setelahnya tipis Maka tipis Ya In san Setelah non Ada sin Berarti tipis Jadi jangan Wakolal In Dibaca tebal Kof Tapi kalau di sini Kof Dibaca tebal Sohi Apa kof Jadi Antum baca Jangan Ming Antum bacanya Ming Ternyata setelahnya Bukan kof Ternyata setelahnya Kof Benar salah Dibaca Gunahnya tipis Tapi setelahnya Setelahnya Kof Setelahnya huruf Po Setelahnya huruf Got Ya Salah Jadi Harus dibaca Dengan gunah yang Dipanjangkan Dan itu Tebal gunahnya Ming 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 Ya ini Kalau dikatakan Ikhfa Dia ikhfanya Ikhfa yang apa Abaat Apa yang akrob Ini Dikatakan Ikhfa itu kan Ada tiga nih Ada ikhfa yang Abaat Ada ikhfa yang Akrob Ada yang ikhfa Awusat Kalau ikhfa yang Hurufnya itu Kof dan kaf Itu Abaat Jauh Maksudnya jauh dari apa Jauh dari makhrod huruf Nun Makhrodnya Maksudnya ya Makhrodnya Karena kof dan Kaf Kof dan kaf Itu makhrodnya Tadi mana Kali Pak Kalidah Ada pun nun Ujung Ujung lidah Dari pangkal ke ujung Jauh gak pak Jauh Makanya ikhfanya itu Kalau ketemunya Kof apa kaf Itu dikatakan Ikhfa Ab Abaat Dari kata Ba'id Ismu Tafdil Ismu Tafdil Dari ba'id Itu Abaat Ikhfa Abaat Bunyinya Kalau tipis Mingkum Kalau tebal Mingkum Apa Ming Obelik Dibaca Tebal Coba Baca Pak Muhammad Insan Telahan Yang sering terjadi Ketika membaca Huruf kaf Kesalahan yang terjadi Ketika mengajak orang Baca huruf kaf Pertama huruf kaf Sering dibaca tebal Terutama ketika Kasro dan doma Sehingga suaranya Lama dengan huruf pop Melet Lampunan Bahwa huruf kaf Adalah huruf istighfar Aku tipis Perhatikan Sering Sering ini terjadi Coba perhatikan di surat alikhlas Di surat alikhlas Itu Ayat yang terakhir Ayat yang terakhir Lihat Coba Baca Pak Muhammad Insan Coba baca Ayat yang terakhir Walam Yakullahu Yakul Yakuku Ku apa Yaku Pakai Kaf Walam Yakul Apa Walam Yaku Ku Ku Pakai kaf Ya Pakai kaf Bukan kaf Nah disini Ingat Huruf kaf Itu tipis Karena dia istighfar Yang kedua Ketika Pa'aan Baca pa'aan Ketika Kesalahan yang kedua Sering terjadi Ketika huruf kaf Ketika huruf kaf Sukun Maka jangan dibaca Terpantul Iya Jangan terpantul Karena huruf kolkola Karena bukan huruf Kolkola Seharusnya keluar Yang keluar itu bukan pantulan Yang keluar itu apa Aliran nafas Ya setelah sebelumnya tertahan itu Bukan pantulan Bukan bakke 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 Tapi bak 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 Ya Tidak boleh terputus ketika membaca huruf kaf Saat berada di tengah kalimat Lihat Jangan Yak Furun Yak Furu Tapi Yakfu 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 Yakfuru Yakdi Yakdi Jangan Yak Dhibun Yak Dhibun Terputus Ya Hati-hati Yakdi 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 Ya Jangan terputus Ini yang Perlu kita waspadai Meskipun huruf Of dan kaf Itu memiliki makhrut Yang sama Ingat Namun Keduanya ini Ada sedikit perbedaan Ya Perbedanya tadi dimana Kof masuk ke dalam Kalau kaf Kedepan Ya itu aja perbedaannya Ya Dan dari segi suara Kof itu Kebal Kalau kaf Tipis Ya keluar enggak Anunya Suaranya keluar enggak Kalau kaf Keluar Kalau kaf Ya Lihat Perhatikan Suara ko 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 Jadi jangan gini Ko Jangan dikeluarin suaranya Tapi apa Ko Ko Ya Seperti masuk ya Ke dalam ya Ko Tapi kalau kaf Keluar Ka 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 Ki Ku Ya Inilah Masuk pada pembahasan Lidah yang tengah Ya Atau disebut Wasapulisan Wasapulisan Lidah tengah ya Makro Dari lidah yang tengah Itu apa Ada tiga hurufnya Ada tiga hurufnya Ya Shin Dan Jim Ya Shin Jim Tiga huruf ini Keluar dari satu makro Yaitu lidah Teng Tengah Ya Dari Lidah tengah Ke langit-langit Ya Tempel ke langit-langit Itu yang Jimnya Yang nempel itu ke langit-langit Jim Shia Tidak sampai menempel Ya Hampir-hampirlah Ya Mengarah Kalau Jim itu nempel Tempelkan kalau Jim ya Ja 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 Jangan keluar angin ya Karena Jim itu bukan hames Ja Jangan Ja 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 Tapi Ja Lidah tengah Lidah tengah Jangan ujung lidah Jadi huruf Jim ini Wasatul lisan Ma'ama yuqabiluhu Min wasatil Hanakil a'la Wasatul lisan Lidah tengah Tentu dengan langit-langit Atas Pada Langit-langit Atas Jim Ini yang Temu Jim Untuk melihat Bisa disini Lihat Gambarnya Untuk Jim ini Lihat Posisi lidah tengah Ini lidah tengah Yang ada Apa namanya Umun ya Sifatnya Jim itu Kulang lebih Ada enam sifat Yang lima sifat Pertama itu Yang punya lawan Yang terakhir Kol-kolah Yang tidak punya lawan Dari sisi Nafas Ayo Jim itu Keluar nafas Apa tidak Tidak Berarti Ja Sifat Jahrun Warikhun Mustafil Munfatihun Musmatatun Wadid Taqul Mahmusu Ha Fahasahu Shakhsun Sakat Shadidu Ha Lafdu Ajid Qatin Bakat Wa Bayna Rikhun Washadidi Lin Umar Wasab Ulwin Khus Dalt Qid Hasar Nah Ini Yang punya lawannya Itu Jahr Yang dari sisi Suara Ayo Terputus Apa tidak Urup Jim ini Terputus Isid Isid Dari sisi Terangkat Atau Tidaknya Pangkal lidah Terangkat Tidak Pangkal lidahnya Tidak Berarti Istival Karena tidak terangkat Berarti Istival Ketika Ngucapin Huruf Jim Suara Itu Ngumpul Enggak Atau Pecah Pecah Ja Ya Bukan Jungu Bukan Jungu Jungu Tapi Ja Kemudian Rahang atas Dan bawah Ketika Ngucapin Huruf Ja Ayo Menjauh Apa Mendekat Berarti Itu Invitah Kalau terbuka Rahang atas Bawah Terbuka Berarti Invitah Kemudian Dari sisi Siapa lagi Cenderung Susah Atau Cenderung Mudah Arti Is 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 Yang Keenam Adalah Sifat Yang Tidak Ada Lawannya Yaitu Kol Kolah Kol Kolah Aje Aje Itu kol Kolah Aje Jangan Aje Jangan Aje Itu Hames Itu Kalau Aje Tapi Aje Aje Ije Uje Aje Lihat Disini Cara Bacanya Latihan Lihat Perhatikan Ja Ji Juv Baje Ayo Aje 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 Jangan Aje 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 Iji Iji Uju Uju Aje 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 Lidah Lidah Tengah Lidah Mana Aje Lidah Tengah Was Was Aje Lidah Aje 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 Al-Masjid Al-Masjid Ya, berarti baca Al-Buruj Itu Wassama Idhatil Buruj Coba Ingat, jangan angin yang keluar ya Jangan angin Ya kol-kolah Silahkan Baca Pak Pak Amir Bundiman Kesalahan-kesalahan ala Akspo Yang sering terjadi Ketika Menurut dia Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf Jim Huruf Jim sering dibaca berdesis Atau dibaca dengan aliran udara Perlu diketahui Bahwa huruf Jim bukanlah huruf Hams Melainkan huruf yang mempunyai sifat jar Itu tadi ya Ketika Tukun lihat Aj Aj Jangan aj 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 Itu Yang kedua Yang kedua Pak Pak Arief Deddy Sentik Pak Arief Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf Jim Kedua Ketika huruf Jim berharokat sukun Dan berada di tengah kata Atau kol-kolah sugro Maka kol-kolahnya dibaca dengan terputus Atau kol-kolah sugro Sama dengan kol-kolah kubro Dan hal ini kurang tepat Iya Ketika huruf Jim itu sukun Ini Bukan kata berharokat ya Sukun gitu Kalau sukun bukan berharokat Oh iya Kalau harokat itu fathakasrodom Ini di Coret Coret aja Ketika huruf Jim itu sukun Dan berada di tengah kata Kalau tengah kata berarti ya Kol-kolah sugro ya namanya Sukuro Maka kol-kolahnya dibaca dengan terputus Nah ini Contohnya apa? Contohnya Aj Aj Ajero Ajero Nah itu Aj Ajero Ajero Terputus ya Jangan Atau Koraj Koraj Nah Koraj Nah Tapi Koraj Nah Lihat Koraj Nah Jangan terputus Jangan terputus Koraj Nah Ya Koraj Nah Koraj 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 Nah Koraj Koraj Nah Pak Muhammad Tiani Coba gimana baca Pak Koraj Nah Koraj Nah Ya yang salah Tahu yang salah Koraj Nah Iya Barakallahu Fik Makroj Huruf Shin Sama dengan huruf Jin Hanya saja Tidak sampai Bertemu ya Tidak sampai bertemu Lihat Sifat Jadi Huruf yang sama makrotnya itu Belum tentu sama Sifatnya Ya Itu Jadi Jadi kita tahu Huruf yang makrotnya sama Belum tentu sifatnya Juga sama Karena Kalau Jim itu Tadi Bukan Hames Shin Ini Hames Ya Hames Satu Hames Sudah pasti ya Shin ya Dua Rokhoa atau Shin dah Dari sisi suara Berarti Alirkan tuh suaranya ya Minas Syaitu Minas Syaitu Yang ketiga Istival apa Istiadah Terangkat apa Tidak Pangkal Lidahnya Ketika Mengucapkan Shin Tidak Tidak berarti Ist Istival Invitah Invitah Atau Itbak Invitah Suaranya Shin itu Ngumpul gak Antara lidah dan Laki-laki Ketika pengucapannya Tidak Terbuka Jadi Antum bisa Di antaranya Bisa minimal Dua cara ya Untuk mengetahui Invitah atau Itbak Satu Suaranya itu Ngumpul apa Tidak Di Antara lidah dan Laki-laki Dua Ketika Ngucapin Itu Terbuka Maksudnya Menjauh gak nih Rahang atas sama bawah Sha Atau gini Su Su Kalau itu Itbak Maka gini Su Tapi kalau itu Invitah Berarti Sha Menjauh Rahang atas sama bawah Menjauh Ya Maka itu Invitah Kalau menjauh Dan yang Betul adalah Invitah Kemudian Jenderung susah Atau mudah Sha Berarti Is Ismat Dan satu lagi Sifat yang dimiliki Shin adalah Tafashi Ya Tafashi Alib tisa Ya Tafashi Alib tisa Menyebar Ya Suara di Mulut Itu Tafashi Namanya Sh Tafashi Tafashi Subash Ya, baik. Asya. Isi. Isi. Usu. Asya. Bibir jangan dimonyong-monyongkan. Jangan gini. Asya. Asya. Lihat. Monyong tidak? Ngucapin. Bibir. Bisa bukan dari bibir. Jadi bibir enggak akan saya kucampur ya. Ketika ngucapin dulu. Lihat. Contoh kalimatnya. Sayatinuhum. Ayo. Jangan sayati. Tapi tebal. Tebal. Sayatinuhum. Sayatinuhum. May yasha. May yasha. yash... 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 tarun... Yash... Lihat. Jangan diputus ya. Asya. Jangan diputus. Karena dia roh-rohah. Yash... yash... tarun... Yash... tarun... Jangan. yash... tarun... Tapi alirkan Jangan mutu suaranya Yastarun 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 Syi'tuma Syi'tuma Al-kho-shi'i Al-kho-shi'i Syuhada 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 Itu ada sedikit tekanan suara Syuhada Syuhada Fahum syuroka Fahum syuroka Fahum syuroka Ya Ini Mat apa itu namanya Pak? Syuhada 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 Mat apa itu? Mat asli Mat asli Mat Mat wajib Mat wajib Mat wajib yang diwakufkan Mat wajib yang diwakufkan itu Itu dibaca 6 harokat Kalau 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 di tengah 4 atau 5 Ya Khudhu Aur Arbaan Aur Khomsan Tapi kalau wakuf Ya Baca Dibaca berapa? 6 harokat Syuhada Tapi kalau di tengah Jadi dibaca 4 atau 5 Kalau Tapi kalau wakuf Maka dibaca 6 harokat Itu hukumat wajib Wajib Matas Kesalahan yang sering terjadi Coba Pak Hasbi baca Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Ketika membaca huruf Shin Satu Huruf Shin Sering dibaca tebal Karena ingin supaya Tapasi Tapasinya Sempurna Padahal Ini salah Karena huruf Shin Sifatnya bukan Istilah Melainkan Istival Ya Istival ya Sini tuh ya Jangan berlebihan Ketika Memujakan Sifat Tapasi Kemudian Kemudian Biasa ya Sifat 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 Jadi seingkat tebal Sebagian orang Membaca huruf Shin Tanpa ada Sifat Tafasinya Sehingga Bacaan Tertukar Antara huruf Shin Dengan huruf Shin Iya Kalau Kalau gak ada Tafas Kalau gak ada Tafas Maka aja Jadi Shin Jadi Sofir Jadi Sofir Tapi ada Tafasinya Jangan Himinas 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 Tafasinya Jangan dihilangkan Itu siapa Tafas Yang ketiga Tiga Pak Ilham Pak Ilham Surya Salahan yang ketiga Pak Yang sering terjadi Ketika mengucapkan Huruf Shin Adalah Huruf Shin Ketika Berharkat Ketika Supun Dan berada Di tengah kata Jangan dibaca Terputus Karena huruf ini Mempunyai Sifat Rohkowa Ya Jangan diputus ya Karena dia Rohkowa Terakhir Untuk Makaraj Yang keluar Dari lidah Tengah Ya Kita ada Berapa Yang keluar Dari lidah Ini Ada berapa Terbagi menjadi Berapa makro Lidah Total Lidah itu Sepuluh Ya Sepuluh Kita udah berapa Udah Tiga Lima Tiga Angkat lidah Tapi lidah Belakang Dan Terus Pangkal lidah Tapi agak Kedepan Terus Tengah lidah Setelah Ya Masya Allah Sahih Barakulabik Itu ya Tiga Bertiga Sekarang baca Yang Ya Ya Wasatulisan Masih wasatulisan ya Wasatulisan Ma'amai Ma'amai Jahar Atau Hamas Dari sisi Nafas Jahar Jahar Rokhoah Apa Siddah Dari sisi Suara Rokhoah Mengalir Suara Ya berarti Mengalir Infitah 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 Ya Ketika menutupkan Ya Rahang Atas Bawah Itu Menjauh Sehingga Terbuka Itulah Yang dikatakan Infitah Terikata Fataha In Ala Wazni Mengikuti Pola Infi Al Infa Ala Infataha Infitah Kemudian Cenderung Susah Apa Mudah Susah Ya berarti Is Is Ada Satu Sifat Lagi Yang Dimiliki Ya Sifat Lin Sebelumnya Fatha Tapi Sebelumnya Fatha Ia I I You Bay Coba Ia Ia I You Bay Ia I You Bay Bay Ia Ia I I I I I U U U U U U Ai 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 Dia punya sifat Lin Lembut Ya Dibik lembut Ya Bay Ai Jadi jangan Bay Ai Jangan dibikinin Dibikin lembut Ya karena dia lean lembut suhullah suhullah ok wa kulla shai wa kulla shai wa kulla shai wa kulla shai suyirat 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 jangan kayak sin ya jangan jadi sin ya suyirat 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 sa'yuhum sa'yuhum Wahidahun Wahidahun Ahsayna Ahsayna Mayitun Mayitun Ayyuf'al Ayyuf'al Wah jangan diputus Ayyuf'al 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 La yastahi La yastahi La yastahi La yastahi Ayyuf'al Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf Ya Huruf Ya sering ditekan kuat membacanya Ini salah apa bener Salah Karena sifatnya apa tadi ya itu Lembut Lin Lin kan Lin itu kan lembut ya Jadi Jangan di Khoir 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 Jangan Khoir Dibikin lembut Khoir Khoir Jangan Jangan Rohnya jangan ditebalin ya Rohnya tipis Khoir 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 Ya Hasbuk Ya saya cukup Ada pertanyaan Ini tadi yang masuk 2 orang yang bergabung di akhir Tadi bisa disebutkan namanya Ya diaksen Muhammad Insan Muhammad Insan ya Namun Ustadz Kaman Siapa lagi Selain Pak Muhammad Insan ada satu lagi kayaknya Hai 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 Ada lagi Sampai halaman berapa gitu terasa selesai ini Pak 3 Berarti sudah sampai 39 start Selesainya 50 Berarti minggu depan adalah halaman 40 8 19 Masih lumayan ya th Hei hei tulisan ya dari pinggir tepilidah satu lagi pak yang ini pak cukup ya cukup insyaallah insyaallah kita bisa semoga di mudahkan Allah untuk bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang saya maaf apabila ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan kebenaran datangnya dari Allah kita tutup dan kemudian termajilis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum